Day in my life, edisi ke rumah tante Assalamualaikum semuanya Hari ini aku mau ke rumah tante aku Aku udah janjian sama saudara-saudara aku Sama teman rumahku juga Berangkat jam 8 Kenapa aku jalan lebih pagi? Karena takut di stasiunnya rame Karena hari minggu itu hari-hari orang libur jalan-jalan Ini aku sempet di make up dulu Make up sejak cinta Jangan usah tebel-tebel Karena akan cuma jalan-jalan luang Gak akan berkena kondangan Nah ini aku sama yang lain Udah siap-siap ke jalan Ini aku bareng Aurel Diantar sama mamaku Menuju ke stasiun Kalibata Akhirnya aku sama saudara-saudara aku Sampai juga di stasiun Kalibata Setelah semuanya kumpul Aku sama yang lainnya Langsung masuk ke dalam Biar ketinggalan kereta Sebelum masuk ini Aku lagi ngecek kartu aku Isi saltunya berapa ya Kampung jaga-jaga Setelah ngecek kartu Ini aku sama yang lain Langsung jalan Menuju kereta Untung kita nyangkat Lati ini Keliatannya pas banget Kita dateng Keretanya dateng Nah ini kita mau masuk ke dalam Sepet kan guys Tiba-tiba udah sampai Ada di stasiun Manggarai Habis ini kita mau transit lagi Menuju ke stasiun Buaran Nah ini kita mau menuju ke peron 12 Karena timbulan kita ada di peron 12 Yaitu stasiun Buaran Ternyata pas kita sampai di peron 12 Keretanya penuh Kita mau maksain masuk rumah Karena banyak lagi-lagi Jadi kita gak berani buat masuk Sambil nunggu kereta selanjutnya dateng Ini aku mau pake body lotionnya Dari Gasani Skin Karena tadi aku di rumah Lupa pake body lotion Jadi kulit aku kerning Buat kalian yang mau carain kulit Yang mau ngilain bekas luka Aku saranin buat pake body lotion Dari Gasani Skin Karena keretanya udah dateng Jadi aku ngejar gerbong keretanya Sekian lama menunggu Akhirnya kita dapet kereta yang lumayan sepi Jadi bangku masih banyak yang kosong Akhirnya kita bisa duduk ya Nah ini kita udah sampai Di stasiun terakhir Stasiun Buaran Nah ini kita mau keluar Dari stasiun Nah abis itu kita mau nyari angkot Ini kita naik angkot Karena jarak dari stasiun Ke gang rumah Tante aku lumayan deket Jadi kita naik angkot aja Sambil bernostalgia Jaman-jaman kecil dulu Terus sering naik angkot Nah ini kita udah sampai Di depan gang rumah tante aku Gangnya tuh ada diseberang Jadi kita harus nyeberang dulu Jarak dari masuk gang Ke rumah tante aku itu Sekitar 10 menitan Ternyata dua laki-laki itu udah dateng Tapi mereka gak jemput kita Emang dasar ya Membiarkan wanita Capek-capek jalan lumayan jauh itu loh Astagfirullah Ini laki-laki Pas masuk Ternyata Sabrina udah nyampe Dia saudara aku Anaknya kakak memak Nah ini kita istirahat Karena capek ya guys ya lumayan Dari depan gang sampai kematan Tante aku itu Nah kan tiba-tiba udah di telur bulung aja Sebenernya tadi kita emang udah mau janjan Cuma lupa video ini Sebelumnya saudara aku udah mesen sebelak Nah ini aku mau ngambil sebelak yang tadi saudaraku pesen Ini kita udah sampai di tukang sebelak Akhirnya setelah semuanya udah kebeli Titip-titipan saudaraku Semuanya udah kebeli Jajanan yang aku mau pula-pula beli Biar kita memutuskan untuk pulang ke rumah Tante Nah ini mereka udah ngambil makanan-makanan yang mereka titip-titip aku tadi Nah ini aku juga makan jajanan yang tadi aku beli Lanjut lagi ya Aku nyobain sebelak yang saudara aku beli Ya kan Penasaran gitu rasanya Lanjut lagi makan Kayaknya hari ini tuh hari makan ya guys ya Ini suasana kita pas makan ya kan Ini pasti emang selalu bercanda dimanapun dan kapanpun pas tinggal BTW yang ngerakam ini Tante aku Setelah nyanyi bareng Dia juga sempat tidur Nah ini aku udah bangun Yang lain juga udah bangun Lanjut lagi kita masak Masak kentang Sama masak sosis ya kan Ini menu kita yang terakhir sebelum pulang Baru juga mateng langsung diserbu dong Nah akhirnya selesai juga Makan-makan Nah ini aku sama saudara-saudara aku udah siap-siap mau pulang Karena takut kesorean Karena takut di stasiunnya itu rame Cukup disini dulu videonya Ditunggu video-video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa kalo Sande Legends 还有 Terima kasih. Terima kasih.